video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya kemarin sudah saya upload jadi cara connect ice kelas B dengan tipe ICOM MA500TR itu digabungkan ke perangkat tablet iPad maupun Android jadi kemarin ada komentar yang masuk kalau soket ini tidak ada bagaimana jadi akan saya jelaskan skemanya jadi kemarin ada pertanyaan karena video kemarin kan dari soket ini kita hubungkan langsung ke belakang sana jadi soket yang di belakang sana itu soket yang ini itu pakai soket yang ini ini bawaannya dari ice jadi untuk skemanya kemarin sudah saya jelaskan juga di video kalau dari bawaan KSN ini kita ambil yang nomor 1 sama nomor 4 ini nomor 1 dan 4 seperti ini jadi ini kalau di zoom ini ada nomornya ada tulisan kecil-kecil jadi disini tidak kelihatan jadi setiap lubang ini ada nomornya sendiri-sendiri jadi kita ambil yang nomor 1 sama 4 jadi yang nomor 1 kabel yang warna merah ini pada video sebelumnya saya jelaskan jadi nomor 1 ini kita hubungkan dengan kabel warna biru jadi yang dari sini ini keluar warna biru disini terus yang nomor 4 ini yang bawah ini itu masuk di kabel warna coklat jadi kalau dari sini warna coklat nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ini tidak ada kalau ini tidak ada tidak ketemu bisa kita langsung jumper ke belakang sana itu nah yang disini langsung kita tusuk disitu itu ada 15 lubang jadi untuk skemanya itu tetap 2 kabel seperti ini jadi ini kita tidak pakai jadi langsung 2 kabel ini kita langsung jumper jadi ini tidak perlu begini lagi kita putus jadi yang 2 kabel ini ini langsung kita jumper kita tusuk kita tusuk atau kita masukkan di soket yang ini ini bagian belakang daripada ice icom tiba ma500 dr jadi cukup ini saja jadi di belakang tadi itu juga 15 lubang karena disini juga 15 sama persis untuk lubang yang sebelah mana ini akan saya gambarkan di skema jadi seperti ini gambarnya jadi kita gambar dulu yang soket ini ini yang bawaan dari ice pilot-plot jadi bentuknya bulat bentuknya bulat seperti ini dia ada banyak sekali lubang-lubangnya ini jadi intinya kita ambil nomor 1 dan 4 dari sini jadi anggap saja ini ini nomor 1 sama nomor 4 jadi yang dari KSN ini 11C seperti ini ini yang saya gunakan di pilot plugnya pakai yang ini jadi kemarin sudah saya jelaskan juga di video ada beberapa tipe ada yang tipe C tipe B juga tipe di atasnya bermacam-macam namun prinsipnya sama tetap kita ambil 2 kabel saja nah jadi dari sini ini kita sudah tidak pakai anggap tidak ada jadi dari sini kita ambil 2 kabel begini kita hubungkan jadi ini kabel 2 kabel ini nomor 1 dan nomor 4 jadi untuk menentukan 1-4 nya kita bisa lihat di sini jadi di sini setiap lubang itu ada nomornya kecil sekali nah ini tidak kelihatan di kamera jadi ada keterangannya nomor-nomornya ini jadi kita tentukan nomor 1 dan nomor 4 terus untuk yang ini ini yang terhubung ke AIS tadi ini sudah ketemu saya sudah cari ketemu jalurnya jadi skemanya seperti ini jadi kita anggap kita gambar ya ini dia bagian atas agak lebar bagian bawah agak nyempit ini jadi bukan bukan persegi ini gambarnya yang ini yang bawah agak agak sempit yang atas agak lebar jadi kita gambar dulu yang ini jadi kurang lebih seperti ini gambarnya seperti ini jadi yang bawah agak-agak menyempit begini dia begini terus untuk pinnya sendiri ada 15 pin jadi 1 2 3 4 5 terus yang bagian tengah dia agak geser ke kiri jadi dia tak lurus 1 2 3 4 5 terus bagian yang bawah dia lurus dengan yang atas seperti ini 1 2 3 4 5 seperti ini jadi ini ada nomor-nomornya sendiri-sendiri jadi kalau di kabel ini ini sudah ditandain kalau kabel bawahnya ice ini jadi yang untuk yang warna hitam begini dia nomor 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 ini dia dia nomor 1 jadi yang warna hitam nomor 1 terus contohnya yang warna hijau begini dia nomor 5 nah yang hijau nomor 5 terus yang untuk coklat yang coklat ini dia nomor nomor 14 coklat nomor 14 terus untuk yang bagian biru biru ini disini nomor 8 jadi yang kita pakai nomor 14 sama 8 jadi coklatnya di 14 birunya nomor 8 nah namun disini tidak berurutan berurutan dia jadi kita hitungnya jadi hitungnya itu dia tidak berurutan jadi kalau saya tes itu dia ketemunya kalau anggap disini 1 ya disini 1 berarti 2 3 4 5 6 7 8 nah 8 nya disini 8 disini jadi untuk nomor 8 ada disini jadi anggap kita tulis 8 begini nah ini titiknya yang disini dia yang 8 nah terus yang untuk angka 14 nya kita tinggal urutnya 9 10 10 nah untuk 11 nya 11 nya itu saya sudah tes jadi bukan dari sini jadi 11 nya itu kita ambil dari sini jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ketemu disini 9 10 11 11 disini 12 13 14 jadi 14 nya disini jadi ketemu 14 nya disini nah seperti ini jadi jadi yang biru angka 8 ada disini jadi saya tulis biar jelas ini yang angka 8 biru jadi ini yang kabel biru terus yang 14 ini coklat coklat disini jadi seperti ini modelnya ini pasangannya yang kabel ini ini yang bawaannya ais kalau tidak ketemu jadi bisa langsung kita dari sini langsung ke lubang belakang yang ada di ais yang 15 bin jadi disini saya perjelas lagi jadi dia yang nomor 1 nomor 1 ini dia ketemu warna biru jadi langsung kita hubungkan begini dia langsung begini yang nomor 1 dari sini ini kita tusung ke sini terus yang nomor 4 nomor 4 ini dia warna coklat jadi seperti ini kurang lebih seperti ini gambarnya jadi kita anggap soket ini tidak ketemu jadi kita langsung bisa pakai seperti ini ini lubang yang di belakang ais jadi pasangannya ini jadi kemarin ada yang tanya di komentar jadi ini sudah saya jawab pertanyaannya silakan dicoba jadi skemanya kurang lebih seperti ini ini saya sudah coba jadi dari yang kabel 1 dan 4 ini saya sudah tusuk di belakang sana itu itu sudah berfungsi dengan normal jadi seperti ini jadi semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman selamat menikmati